Raja Silat Jelit 34 Di dalam lembah, Nona ini sangat menawan hati tetapi bagaimana mungkin bisa berdiam seorang diri di tengah lembah yang amat sunyi ini? Berpikir akan hal itu dia lantas tersenyum. Chai Helim TOU sedang lewat di gunung ini harap Nona suka memberi petunjuk yang berguna katanya. Gadis yang ada di hadapannya segera tertawa cekikikan sambungnya dengan cepat. Lembah mati hidupku ini selamanya belum pernah kedatangan orang asing, kau mau pergi kemana ada urusan apa datang kemana bila mana bukannya aku mencegah dengan cepat ada kemungkinan kau sudah ditelan oleh Gien Jie. Mendengar perkataan tersebut Lim TOU segera menjulurkan lidahnya memperlihatkan rasa ketakutan. Yang Nona maksudkan apakah hular yang memancarkan sinur ke perak-perakan tersebut tanyanya. Dengan perlahan gadis itu mengangguk. Pikiran Lim TOU dengan cepat berputar, mendadak dia mundur satu langkah ke belakang dan sengaja memperlihatkan rasa ketakutan. Nona memelihara seekor ular yang demikian besar dan tinggal di lembah mati hidup ini. Apakah kau ingin menghadang diriku untuk merampok harta kekayaanku? Chai Helim TOU adalah seorang sastrawan yang miskin. Harap Nona suka melepaskan satu jalan hidup buat diriku. Sehabis berkata kembali dia menjura memberi hormat. Sewaktu Nona itu mendengar Lim TOU minta ampun kepadanya di alantes tertawa cekikikan, jawabnya. Tidak mungkin walaupun Gien Jie itu kelihatannya amat galak tetapi selamanya belum pernah makan orang dia sudah berjaga selama ratusan tahun lamanya dikelilingi rumput mati hidup itu selamanya belum pernah meninggalkan lembah ini. Lim TOU cuma memandangi dirinya tanpa menjawab, mendadak gadis itu menghentikan perkataannya sedang sang metu dengan liarnya menyapu dirinya sekejap. Baiklah ujarnya kemudian, kau adalah orang asing pertama yang mendatangi lembah ini maka aku akan anggapkah sebagai tetamu dan memberi keistimewaan kepadamu untuk beristirahat di Dayam Lembah, tetapi besok pagi kau harus berangkat, mau tidak? Lim TOU berpikir sebentar, dia merasa tidak urung hari ini tidak berhasil menemukan si kakek TNA berambut putih itu, dia lantas mengangguk dan mengikuti gadis itu masuk ke dalam lembah. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, mendadak Lim TOU teringat kembali kalau kerbaunya masih ada di depan, dia pun merasa tidak erak untuk membawanya serta tanpa seizin gadis tersebut. Teriaknya kemudian, Nona mengijankan aku untuk beristirahat di sini Chai Hei merasa sangat berterima kasih sekali, tetapi bolehkah kerbauku ini dibawa serta masuk ke dalam? Binatang tak berpikir tidak boleh bila mana kau berani membawanya masuk aku akan segera perintahkan Gien Jie untuk menggigitnya. Lim TOU tidak dapat berbuat apa-apa, terpaksa dia meninggalkan kerbaunya di luar lembah dan memesannya beberapa kata. Setelah itu dia baru meloncat turun ke bawah lembah, setelah melewati suatu tanah rumput yang tebal sampailah dia orang di sebuah kebun bunga yang lebat dengan langkah yang perlahan dia melanjutkan perjalanannya ke depan. Seng gadis dengan memimpin Lim TOU berjalan masuk ke dalam kebun bunga itu dan berjalan putar balik tidak menentu. Lama-kelamaan Lim TOU merasa juga kalau keadaan agak aneh, dia tahu bunga banga itu pisti bukanlah tumbuh dengan. Sendirinya tetapi diatur sesuai dengan barisan Kyukong Padkwa yang amat aneh sekali. Gadis itu tidak mengucap sepatah katapun dia membawa dia orang jalan berputar-putar sebentar mundur atau ke kiri atau ke kanan, Sedang Lim TOU sambil mengingat-ingat barisan tersebut mengikuti terus dari belakangnya. Lim TOU pernah mempelajari barisan Kyukong Padkwa dari Kitak Pusaka atau A.L.O. Chin Keng. Tetapi saat ini semakin berjalan dia merasa hatinya semakin terperanjat karena barisan tersebut dia sama sekali tidak mengerti, dia cuma bisa mengingat, ingatannya dengan paksa tetapi dengan demikian pula rasa terkejutnya terhadap gadis itu semakin terjadi. Pikirnya, sewaktu bertemu muka tadi jelas ilmu miringankan tubuhnya jauh lebih tinggi satu tingkat dari diriku Ditambah lagi barisan yang aneh dan sukar untuk dipecahkan ini bila mana dia sengaja mengaturnya buat diriku maka aku tak akan berkutik lagi. Berpikir sampai di sini diam-diam Lim TOU menghela napas panjang dan sambungnya lagi. Hewai peduli bagaimanapun AKN sudah mencuci tangan dan bukan manusia dunia Kang Ou lagi Walaupun kepandaian silat dari gadis ini amat tinggi asalkan aku tidak bergerak melawan dirinya bukankah urusan sudah jadi beres? Bila mana dia tidak berpikir masih tidak mengapa, setelah berpikir akan hal itu hatinya jadi semakin bingung jalan yang diingatnya tadipun kini sudah terlupakan sama sekali. Tetapi dia masih bisa tersabar diri, nona tanyanya kenapa kita harus berputar-putar terus di dalam kebon ini apakah rumahmu masih jauh? Mendengar perkataan tersebut gadis itu segera tersenyum. Baru berjalan beberapa langkah apakah kau sudah merasa lelah maka tetus terang saja aku beritahu kepadamu, Perjalanan masih belum ditempup separuhnya kebetulan sekali ini hari kau bisa menerjang kemari, bila mana di dalam waktu biasanya pemandangan didayam lembah ini tidak bakal bisa terlihat jelas. Bunga rumput pohon dan kayu bisa dipanang dan diraba kenapa bisa tidak kelihatan apakah kau benar adalah setan dan tempat ini adalah dunia halus. Gadis itu segera menghentikan langkahnya dan putar hadan. Kau jangan bicara sembarangan lagi bentaknya keras. Bila mana aku adalah setan maka kau tidak bakal bisa hidup sampai sekarang. Lim T.O.U cuma bisa menjulurkan lidahnya dan menjadi tenang kembali dia kembali ikut berputar dan berjalan beberapa lama. Mendadak di hadapannya muncullah seekor ular raksasa yang berwarna merah dengan tubuh sebesar gentong air lihatannya sangat menyeramkan sekali. Tidak terasa Lim T.O.U merasa rada cemas dia pura-pura memperlibatkan rasa terperanjatnya yang bukan alang kepalang. Gadis itu ketika melihat Lim T.O.U tidak berani ikut maju ke depan lantas menggoda. Kau takut yaa tadi aku sudah bilangkan kalau Gen J.O.U tidak bakal melukai orang sebelum dapat perintahku. Lim T.O.U yang di dalam hati bermaksud untuk memancing lebih jelas lagi akan persoalan tersebut segera ujarnya. Keadaan amat menyeramkan dan membuat orang jadi merasa takut sebenarnya daun merah yang dijaga olehnya itu barang pusat ke apa? Bila mana membicarakan soal daun merah itu kau janganlah lelalu pandang remeh barang itu, daun itu bernama rumput mati dan hidup, dan nama dari lembah mati hidup ini pun timbul karena daun tersebut. Walaupun daunnya kecil tetapi bila mana dimakan oleh orang yang berlatih ilmu silat maka sama saja dengan mendapat tambahan 10 tahun latihan, setiap orang yang makan dedaunan ini pasti akan mati satu kali bila mana orang yang bisa makan maka dia akan mati selama satu tahun lamanya, sebaliknya bila mana yang makan daun itu adalah seorang yang memiliki tenaga dalam maka selama 3-5 hari atau satu bulan tidak akan mati. Hal ini tergantung bagaimana dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki. Mendengar sampai di situ tidak tertahan lagi Lim T.O.U segera menjerit kaget tetapi dalam hati dia merasa setengah percaya setengah tidak. Tidak dia tidak percaya kalau di dalam kolong langit benar-benar ada semacam rumput mati hidup yang bisa mematikan manusia untuk sementara waktu. Perkataan dari Nona ini Chai Hei merasa rada tidak percaya seruwaya keheranan. Bila mana seorang manusia makan ratusan lembar daun itu bukankah dia akan sadar kembali setelah ratusan tahun kemudian? Tanda petik. Betul perkataanmu benar sekali teriak gadis itu dan sangat kegirangan. Memang begitu adanya bahkan aku pun pernah makan seratus. Tanda petik. Tetapi baru saja berbicara sampai kata-kata seratus mendadak dia menutup mulutnya tak berbicara. Dengan rasa tertegun Lim T.O.U memandang dirinya lalu gumamnya seorang diri. Kalau begitu apakah Nona sudah berusia di atas seratus tahun? Mendengar perkataan itu air muka gadis tersebut segera berubah jadi merah padam. Sesukamu mau bicara bagaimana poyoknya aku belum sampai berubah jadi seorang nenek tua yang sudah riut bentaknya. Sambil berkata dia lantas memetik beberapa lembar daun mati hidup dan diserahkan kepada Lim T.O.U. Aku seorang ru diri hidup di lembah ini setiap hari kecuali bermain dengan gengia paling bantar duduk bersemedi, sedang supek sendiri pun setiap tahun cuma datang. Satu kali aku benar-benar merasa rada kesepian ini hari kau suka datang hatiku merasa amat girang. Beberapa lembar daun ini aku hadiahkan kepadamu. Lim T.O.U segera menerima daun itu dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Eeei tak bisa jadi, tak bisa jadi teriak gadis itu dengan terperanjat. Kalau mati yaa mati, tapi jangan mati di sini, bila mana kau ada di sini bagaimana dengan mayatmu? Nona harap berlega hati ujar Lim T.O.U sambil tertawa. Bila mana aku sungguh-sungguh mau mati juga tak akan mati di tengah gunung yang begitu sunyi sehingga jadi setan gentayangan, kau tak usah berteriak aku sendiri juga tak akan melakukannya. Aku masih mengira kau adalah seorang yang jujur ujar gadis itu lagi sambil tertawa. Tak disangka kau pun sama sekali tak jujur. Lim T.O.U lantas menyimpan beberapa lembar daun itu ke dalam sakunya lalu mengikuti gadis itu masuk ke dalam lembah tersebut. Terlihatlah di tiga bagian tempat itu ditutupi dengan dinding batu yang tingginya. Ada beberapa kaki, sedang dinding sebelah kiri terukir empat kata. Daripada hidup lehi baik mati. Di atas kata-kata mati tertancaplah sebila pedang kuno yang menembus ke dalam batu itu sehingga tinggal gagangnya saja yang tertinggal di luar. Lim T.O.U merasa keberanan baru saja dia bermaksud untuk menanyakannya. Gadis tersebut sudah meloncat ke tengah batu itu dan mengangkat sebuah batu yang amat besar. Tamu terbormat. Silahkan masuk teriaknya sambil menggape. Belum sempat Lim T.O.U memberi jawaban dia sudah masuk terlebih dulu ke dalam terpaksa Lim T.O.U pun ikut masuk ke dalam. Tampak ruang sedinding di dalam gua tersebut amat besar kursi maupun meja terbuat dari batu tersebar di tempat itu. Gadis itu lantas menuding ke sebuah kursi batu dan persilahkan Lim T.O.U untuk duduk di sana sedang dia sendiri dengan gesitnya menekan sebuah tombol membuka sebuah pinti dan berjalan masuk ke dalam. Tidak sedang lama kemudian dia sudah keluar dengan membawa buah-buahan segar. Melihat akan hal itu Lim T.O.U jadi keheranan, dalam hati pikirnya diam-diam. Aku disebabkan hendak mencari si kakek berambut putih itu sudah memasuki tempat tinggal nih gadis ini. Aku tidak tahu siapakah namanya dan bagaimana dasyat kepandaian silatnya. Aku serus baik-baik menyelidiki dia orang dan mencari tahu bagaimana keadaannya. Baru saja dia berpikir sampai di situ dan hendak mengucapkan sesuatu mendadak gadis tersebut sudah mengerutkan wajahnya, dengan pandang seni yang amat tajam dan dingin dia pandang wajah Lim T.O.U tak berkedip. Siapakah namamu aku sudah tabu bahkan aku pun mengetahui kalau kau memiliki kepandiaian silat yang amat tinggi. Sekarang aku mau tanya padamu, sebetulnya karena urusnya apa, kau telah berani mendatangi gunung. Hong San ini? Bila mana kau berani berbohong, HMM HMM? Jangan harap kau orang bisa lolos dari lembah ini. Lim T.O.U yang melihat dia orang berubah 180 derajat hatinya merasa rada berdesir. Diam-diam lantas pikirnya di hati, ini hari aku benar-benar sudah bertemu dengan setan. Tetapi dia bernyali besar dan berkepandaian tinggi, walaupun menghadapi peristiwa itu, hatinya masih tetap tenang-tenang saja. Janona harap kau jangan menaruh banyak curiga ujarnya sambil tertawa. Aku Lim T.O.U benar-benar lewat di tempat ini dan bertemu secara kebetulan saja, sedang mengenai ilmu silat cahihat cuma pernah berlatih beberapa hari saja, tetapi sekarang aku sudah mengunci tanganku keadaanku mirip seperti orang biasa. Sepasang macu gadis itu dengan amat dunginu yang memandang tajam wajahnya lalu mendengus dengan amat dinginnya. Kau sungguh-sungguh tidak suka berbicara baiklah aku mau memperlihatkan semacam barang kekdamu. Sembari berkata dengan perlahan dia menekan sebuah botol di dinding sebelah kanan dengan perlahan dinding tersebut membuka sebingga terlihatlah pemandangan di dalamnya. Pemuda itu hanya merasakan hatinya berdasir bulu kuduk pada berdiri mendadak dia bangkit berdiri sedang tenaga dalamnya disalurkan ke seluruh tubuh siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kiranya di balik pintu itu adalah sebuah ruagan batu yang tidak begitu luas tetapi saat ini sudah dipenuhi dengan kerangka manusia bahkan kerangka itu ada suatu keistimewaannya yaitu di setiap batok kepalanya terteralah lima buah lubang. Sekali pandang saja Lim Teo sudah dapat melihat kalau orang-orang itu mati karena terkena cengkeraman yang mematikan. Gadis itu sewaktu melihat Sik Lim Teo yang merasa tegang pada wajahnya segera terlihat satu senyuman yang sangat dingin. Kau sudah melihat jelas barang-barang itu, lebih baik mengaku terus terang. Kalau begitu aku beritahukan kepadanya saja urus ini tak ada hubungannya maupun sangkut paut dengan dirinya, demikian pikir Lim Teo di hati. Karenanya dia lantas menjawab. Aku mendatangi Gunung Hingsan adalah hendak mencari seseorang. Siapa tahu sewaktu dia hendak mengatakan tentang si kakek berambut putih itu mendadadak terdengarlah suara dengusan kerbaunya berkumandang datang di susul dua suara aneh yang menusuk telinga mengiringinya. Titik. Air muka cadis itu rada jadi melengak teriaknya. Kau jangan bergerak dari sini, kerbaumu ada urusan. Biarlah aku pergi melihatnya sebentar. Sehabis berkata tampak bayangan hijau berkelebat keluar dari dalam ruangan batu itu. Siap itu suara mendengus kerbaunya semakin lama semakin keras sampai akhirnya hanya terdengar suara pekikan yang mengerikan. Dengan adanya suara itu Lim T.O.U tidak dapat menahan sabar lagi, ujung kakinya segera menutul permukaan tanah lalu meluncur keluar dari ruangan dan menerjang ke antara pepohonan. Tetapi pada saat yang bersamaan pula tampak sinar keperak-perakan berkelebat ular biar berwarna keperak-perakan itu sudah menghalangi perjalanannya. Dalam hati Lim T.O.U tahu kalau ular ini sangat pandai sekali, dengan cepat dia menjurah ke arahnya. Gien Jie silahkan mundur kerbau ku mendapatkan susah, aku mau pergi menolong dirinya. Ular berwarna keperak-perakan itu masih tetap melingkar di hadapannya tanpa bergerak, cuma sepasang matanya yang besar berwarna kehijauan dengan tajamnya memperhatikan diri Lim T.O.U. Saat ini kerbaunya berteriak semakin keras lagi babkan kedengarannya berada dalam keadaan iseng amat berbahaya. Lim T.O.U merasakan batinya berdebar amat keras, dengan cepat serunya kembali. Gien Jie cepat kau menyiap pirlah kerbau ku sudah terjadi peristiwa, teus terang aku beritahukan kepadamu aku tak dapat menahan sabar lagi. Ular yang berwarna keperak-perakan itu masih teiap bergoyang ke kanan dan ke kiri tiada hentinya. Lim T.O.U merasa hatinya semakin khaeki bentaknya kemudian. Gien Jie cepat memberi jalan, kalau tidak aku tidak akan membuat sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Walaupun aku sudah mengunci tanggapku, tetapi di daya milmu meringankan tubuh masih bisa digunakan aku tidak akan takut kepadamu. Selesai berkata Lim T.O. segera meloncat ke atas setinggi 5-6 kaki ingin melompati ular tersebut, tetapi gerakan dari ular itu amat cepat laksana kilat, mendadak dia meluruskan tubuhnya ke atas sehingga tergantung di tengah jalan dan tepat menghala agi perjalanan dari Lim T.O.U. Lim T.O.U ingin sekali menghajar ular itu dengan menggunakan ilmu telapaknya tetapi dia sudah mengunci tangannya bila berbuat demikian bukankah sama saja melanggar perkataan sendiri? Di dayam keadaan yang kepepet terpaksa dia meloncat turun kembali ke tempat semula sedang ular itu pun lantas melingkat kembali seperti keadaan semula. Semakin dipikir Lim T.O.U merasakan hatinya semakin panas, batinnya. Ini hari tidak nyana aku bisa dihalangi oleh seekor ular dan sama sekali tidak punya care untuk menghindarinya bila mana bukannya aku mengunci tangan terlebih dahulu sejak tadi sudah ku hancurkan ular terkutuk ini. Pada saat itulah dalam hati Lim T.O.U Rada sedikit bergerak, meadadak dia teringat kembali akan pedang yang tertancap di atas dinding sebelah kiri itu. Kenapa tidak segera mengambil pedang itu dan digunakan untuk menakut-nakuti dirinya lalu dengan mengambil kesempatan itu keluar dari lembah? Berpikir sampai di situ dia tiba-tiba meloncat ke depan siap-siap mencabut keluar pedang itu waktu itulah mendadak tampak bayangan hijau berkelebat, gadis itu sudah balik kembali ke tempat tersebut. Gien J cepat menyingir bentaknya keras Lim T.O.U kiranya kau hendak mencari supekku kini dia sudah datang dan kau boleh bertemu muka dengan dirinya. Siapakah supekmu tanya Lim T.O.U kebingungan setelah pelama dia berdiri tertegun. Sudah tentu oei tiap supek, kecuali dia ada siapa lagi jawab sang gadis dengan lincahnya. Baru saja dia selesai berkata dari antara pepobonan munculnya seorang kakek tua berambut putih, begitu bertemu dengan Lim Ludi Alastas tertawa terbabak bajak. Haa, haa ahli waris dari T.O. Tulong apa kabar selama perpisahan ini? Lim T.O.U sewaktu melihat orang itu bukan lain adalah si orang tua berambut putih yang dicarinya ke sana kemari tak menentu hatinya merasa sangat girang, mendadak dia jatuhkan diri berlutut di atas tanah dan menjalankan penghormatan besar. Heng San Chiampo E. Ujarnya. Berkat perkataan dari Chiampo E. Aku Lim T.O.U jadi sadar kembali dan mengetahui kalau dosaku amat berat pada sebulan yang AIU di atas gunung Cingsia di depan umum sudah mengunci tanganku dan angkat sumpah berat untuk melakukan perjalanan jauh. Datang ke gunung Heng San mencari Chiampo E. dan minta maaf atas segala perbuatan yang telah aku lakukan. Masih mendingan kalau siorang tua berambut putih itu tidak mendengar perkataan itu, setelah mendengar perkataan itu dia jadi amat gusar, ujung jubahnya dikebutkan ke depan segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan cepatnya menyembur dari samping tubuh Seng Pemuda. Lin, ton yang sudah punya maksud untuk tidak melawan begitu angin pukulan tersebuf melanda datang, tubuhnya segera terhantam jatuh dan berjumpalitan di atas tanah. Lim T.O.U cepat kau menggelinding pergi dari sini, kau jangan bertemu kau lagi di sini, aku tidak akan menerima caramu yang sangat luar biasa itu bentak si orang tua berambut putih dengan kasarnya. Tahukah kau O.I.Y.Poh si bocah cilik itu dikarenakan hendak mencari si orang tua telah berlari ke seluruh gunur kehengsan dan kini terjatuh ke dalam jurang sebuah tulang kakinya telah patah? Lim T.O.U yang mendengar perkataan ini segera merasakan telinganya jadi mendengung dan hatinya pun ikut merasa khawatir atas keselamatan dari O.I.Y.Poh, tetapi dia masih tetap memohon. C.O.U, kedatangan Boampoe kali ini benar-benar timbul dari dasar lubuk batiku, C.O.U suka memaafkan dosa-dosaku. Si orang tua berambut putih itu tetap marah-marah tetapi tak sepatah katapun yang dicapkan keluar, mendadak tangannya diulapkan ke depan dari gerombolan perkohonan segera bergema datang suara yang amat menyeramkan dan mendirikan bulu kuduk. Dari antara gerombolan pepohonan muncullah dua ekor gorila berwarna kuning yang amat besar, sambil pentangkan mulutnya lebar-lebar. Kedua ekor binatang itu lantas berjalan mendekati diri Lim T.O.U. Melihat hal tersebut Lim T.O.U jadi amat terperanjat dengan pandangan yang amat tajam. Dia pun lantas memperhatikan kedua ekor binatang buas tersebut. Kedua ekor gorila itu sambil menggerak-gerakan tangannya mendesak semakin mendekat sedang Lim T.O.U selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Mendadak kera raksasa yang ada di sebelah kiri menjerit lalu bagaikan sambaran angin saja menyambar dada Lim T.O.U. Dengan cepat Lim T.O.U tundukkan badannya untuk menghindar, siapa tahu kera raksasa itu amat cerdik dadanya ditekuk ke depan kakinya menyapu membuat seng pemuda jatuh terpukul rubuh ke atas tanah. Begitu tubuh Lim T.O.U jatuh ke atas tanah si kera raksasa itu pulantas berhenti menyerang dan berdiri di samping sambil bertepuk tangan ke girangan. Lim T.O.U dengan rasa amat malu merangkak bangun dia tahu kedua ekor kera raksasa ini sengaja mendapat perintah untuk mengganggu dirinya karena itu dengan cepat dia maju ke depan menjura kepada si orang tua berambut putih itu. Kedatangan dari Boampoei kali ini adalah benar-benar timbul dari dasar hatiku, harap Ciam Poei suka memaafkan perbuatanku dan mengampuni dosa-dosa diri Lim T.O.U. Si orang tua berambut putih itu tetap tak memandang sekejap pun terhadap diri seng pemuda. Pada saat itu mendadak kaki kanannya mengencang dengan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia sudah kena diangkat oleh kera raksasa itu dan dibanting ke atas tanah. Lim T.O.U tak kuat menahan bantingan tersebut seketika itu juga tubuhnya terlempar sejauh dua kaki dan mendekam di atas tanah dengan kepala pening dan dada turun naik tak menentu. Tetapi Lim T.O.U tetap bersabar, dia kembali merangkak bangun dan ujarnya kepada si orang tua berambut putih itu. Kalau memangnya Ciam Poei tidak bermaksud untuk memaafkan dosaku, kenapa sudah menyuruh binatang-binatang berbulu itu untuk mempermainkan diriku? Si orang tua berambut putih itu masih tetap tidak menggubris. Hii koma hii Lim T.O.U seru gadis itu tiba-tiba sambil tertawa cekikikan. Tadi kau bilang kau sudah mengunci tanganmu sekarang tentunya kau tahu bukan kalau mengunci tangan adalah suatu perbuatan yang amat sulit sekali? Setelah mendengar perkataan dari gadis itu Lim T.O.U segera merasa hatinya rada tergerak, agaknya dia sudah memahami akan sesuatu tetapi tidak mengerti apa maksudnya. Waktu itulah kedua ekor kera raksasa itu kembali sudah mendadak maju dari belah kiri dan sebelah kanan. Kini Lim T.O.U sudah bersiap sedia, menanti kedua ekor kera raksasa itu hampir mendekati tubuhnya maadadak dia berkelebat menghindar. Kali ini kera raksasa itu menubruk tempat yang kosong, dengan cepat mereka berdua saling menempelkan tangannya lalu putar tubuh satu lingkaran, dengan gesitnya kembali mereka menghalangi di depan tubuh Lim T.O.U. Sejak semula Lim T.O.U sudah memperhatikan akan hal ini dia orang mana suka membiarkan dirinya tercengkeram, tubuhnya dengan cepat berputar dan muudur dua langkah ke belakang. Siapa tahu kera raksasa itu amat gesit tanpa diduga sama sekali oleh Lim T.O.U, mendadak dia putar tubuh meloncat ke depan sedang yang lain sejak tadi sudah berjongkok di atas tanah menanti. Separuh kaki Lim T.O.U belum sempat mencapai permukaan tanah tubuhnya sudah keburu kena dicengkeram dan dilempar ke depan segulung tenaga dorongan yang amat keras segera membuat tubuhnya terlempar sejauh 3-4 kaki. Tetapi kali ini Lim T.O.U berhasil berjumpalitan di tengah udara dan dengan entengnya melayang turun ke atas tanah, tetapi air mukanya sudah berubah sangat hebat sepasang alis. Nya dikerutkan rapat-rapat sedang matanya dengan melotot lebar-lebar memperhatikan kedua ekor kera raksasa itu tanpa bergerak. Kedua ekor kera raksasa itu sewaktu melihat mereka gagal merubuhkan Lim T.O.A kembali menerjang dari kedua belah sisi. Sampai saat ini Lim T.O.U tak dapat menahan sabar lagi, dia segera menoleh ke arah si orang tua berambut putih dan teriaknya. Heng San Chiang P.O.U, walaupun aku Lim T.O.U sudah banyak melakukan perbuatan dosa tetapi orang yang aku bunuh kebanyakan adalah manusia-manusia laknat yang berhati kejam bila mana kau terus-menerus menghina dan mempermainkan diriku akan merasa sangat tidak terima. Kedua ekor kera itu tanpa mengucapkan kata-kata lagi segera berebut maju ke depan untuk mencecar kembali serangan-serangannya. Lim T.O.U tidak dapat menahan diri lagi sepasang matanya segera melancarkan sinar yang amat tajam. Kalian binatang terkutuk cepat tahan bentaknya keras. Tetapi iwakangnya dengan tanpa tersaat sudah disalurkan ke dalam tangannya siap-siap melancarkan serangan mematikan. Tetapi sewaktu dia menoleh ke arah si orang tua berambut putih itu tampaklah wajahnya pada saat ini sudah berubah sangat hebat sepasang biji matanya yang jeli dan tajam dengan seramnya lagi memperhatikan diri Lim T.O.U. Sedang gadis itu pun entah sejak kapan air mukanya berubah hebat dan penuh diliputi oleh napsu membunuh. Lim T.O.U segera merasakan hatinya bergidik teringat akan tindakannya mengunci tangan, hatinya merasa semakin bergebar. Dengan perlahan-lahan dia menarik kembali tenaga iwakangnya saat itulah kedua ekor kera raksasa itu sudah menyerang datang. Lim T.O.U terpaksa mundur untuk menghindarkan diri. Bila mana demikian terus menerus harus sampai kapan urusan baru selesai pikir pemuda itu di hati. Lim T.O.U segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, mendadak teringat olehnya pedang yang tertancap di atas dinding tersebut. Kenapa tidak menggunakan pedang tersebut untuk menakut-nakuti kera tersebut pikirnya? Tanpa ragu-ragu lagi di alantes meloncat ke depan dan mencabut keluar pedang itu, di antara berkelebatnya sinar kebiru-biruan yang menyilaukan matu diselingi suara dengungan yang memekikan telinga. Lim T.O.U jadi merasa amat terkejut dan diatau pedang itu bukanlah barang biasa, melainkan sebilah pedang pusaka yang sangat berbarga sekali. Sewakil dia merasa keheranan mengapa sebilah pedang pusaka yang demikian bagusnya ditancap ksen di atas tebing batu itu oleh pseng gadis serta si orang tua berambut putih mendadak terdengarlah suara kedua orang itu sudah membentak keras. Jangan! Cepat tancapkan kembali ke tempat semula. Dengan rasa amat tegang mereka berdua menerjang ke depan dengan gerakan yang sangat cepat lalu bersaha merebut kembali pedang kebiru-biruan yang ada di tangan Lim T.O.U itu. Lim T.O.U yang lagi menyekal pedang mana suka direbut begitu saja, dengan gesitnya dia pun miring ke samping satu langkah untuk menghindar. Kalian sudah memaksa kera-kera itu untuk mengganggu aku, apakah aku tidak boleh menggunakan pedang untuk berjaga diri bentaknya? Heheheheh, ilim T.O.U ujarnya. Si orang tua berambut putih itu sambil menghela nafas panjang aku si orang tua selamanya berhati walaskasih, sebenarnya kali ini aku hendak gunakan sepasang kera itu untuk mencoba keteguhan hatimu yang lagi mengunci tangan, tidak disangkakah sudah mendatangkan bencana, mulai saat ini mungkin bakal memaksa kau terjerumus kembali ke dalam kancah pemburuhan yang lebih mendalam, heheheheh, Sudah terlambat. Sudah terlambat. Sehabis berkata dia lantas duduk bersilah menghadap ke arah dinding tebing itu. Gadis itu pun dengan cepat menggapi diri lim T.O.U sambil ujarnya. Heheheheh, kau cepat kemari dan duduklah di belakang sup baku. Lim T.O.U yang melihat mereka tak bermaksud lagi untuk merebut pedang tersebut, bahkan menanggapi urusan itu dengan begitu tegang terpaksa dia mengundurkan diri di belakang si orang I.U.A. berambut put itu. Pada saat itulah dari balik dinding batu terdengar suara tertawa yang amat menyeramkan berkumandang keluar suara tersebut kedengarannya sangat menusuk telinga. Air muka gadis itu segera memperlibatkan rasa ketakutan, gumamnya seorang diri. Bila mana dia benar-benar keluar maka di kolong langit pada saat ini tidak bakal ada orang yang dapat menguasainya. Mendengar perkataan itu lim T.O.U jadi melengap. Siapakah dia orang kenapa kalian begitu takut terhadap? Dirinya tanyanya keheranan. Bila mana dikatakan maka dia adalah suciku jawab gadis itu sambil memandang sekejap ke arah lim T.O.U. Tetapi dia sudah memperolep seluruh kepandayan silat dari ayahku mundurnya Partai Heng Sanpe justru karena dia wajahnya amat cantik sekali laksana bidadari tetapi hatinya kejam bagaikan kalah jengking apalagi kini dia sudah makan ratusan lembar daun mati hidup dan dikurung dalam ratusan tahun oleh ayahku Bila mana dia berhasil keluar dari kurungan itu maka tenaga dalamnya tidak bakal ada yang bisa menandingi. Sekalipun supeku memiliki ilmu luakang tai isin keng yang amat lihai dapatkah dia menguasai dirinya masih merupakan satu persoalan yang sulit. Berbicara sampai di situ dia berhenti sebentar untuk kemudian balik tanyanya. Bagaimana dengan ilmu pedangmu sampai waktunya kau boleh pergi menghadapinya? Dia paling takut dengan pedang lanberg kiam yang ada di tanganmu itu. Mendengar perkataan tersebut lim T.O.U segera merasakan hatinya tergetar amat keras tidak tidak bisa teriaknya. Aku sudah mengunci tanganku aku cuma menakut ingin nakuti diri kera-kera tersebut dengan pedang ini saja padahal aku tidak bakal melukal siapapun. Gadis itu rada melengap tangannya dengan cepat menyambar merampas kembali pedang lanberg kiam itu kemudian serunya dengan amat gusar. Kalau memang keorang tidak suka turun tangan lebih baik jangan berdiri saja di sana terus terang aku katakan kepadamu bila mana sampai suciku berhasil meloloskan diri dari kurungan tersebut maka suatu bencana akan menimpa seluruh dunia Kang O.U Tumpukan tulang yang baru saja kau lihat adalah tulang-tulang dari anak murid Heng San Pei yang terbinasa di tangan suciku kau kira di dayam urusan ini kau orang dapat loloskan diri. Lim T.O.U yang mendengar dia berkata demikian keras, merasakan adanya suai U keseriusan dalam urusan ini hatinya pun ikut merasa cemas jaga akhirnya. Apa benar perkataanmu itu tanyanya? Aku sudah bersumpah tidak bergebrak lagi dengan orang lain, apakah karena urusan ini aku harus melanggar sumpahku sendiri? Gadis, itu cemberut makinya. Suciku bisa lolos dari kurungannya semua ini disebabkan karena kau orang terlalu usil tangan dan mencabut keluar pedang yang ada di atas tebing itu dia orang bakalan dapat mendatangkan bencana yang amat besar bagi dunia perserilatan. Coba aku mau tanya, dalam persoalan ini apa kau masih mau berpeluk tangan saja? Biarpun kau sudah pernah bersumpah atau belum lebih balkah sedikit tau situasi dan keadaan. Keringat dingin mulai mengucur keluar membasai keningnya, hal ini benar-benar membingungkan jalan pikiran Lim T.O.U. Pada saat itulah dinding yang semuia tertutut perapat dengan perlahan-lahan mulai bergeser ke samping disusul dengan suara tertawa yang amat seram bergema datang. Gadis itu kelihatan mulai merasa tegang tangannya mulai menepuk pundak si orang tua berambut putih itu. O.E. tiap supek titli dengan membawa pedang ada di sini. Orang tua berambut putih itu mengangguk perlahan sepasang telapak tangannya dengan perlahan-lahan diangkat ke depan dada siap-siap menghadapi sesuatu. Lim T.O.U yang melihat kejadian itu segera mengerti kalau dia orang tua hendak melancarkan satu pukulan yang mematikan atau sedikit-dikitnya melukai orang sear suci dari gadis itu keluar atau pada saat pintu dinding terbuka lebar. Setelah melihat jelas kejadian itu mendadak dalam hati Lim T.O.U bergerak suatu ingatan teringat gerakan gadis itu yang menepuk-nepuk pundak O.E. tiap loojen suatu akal berkelebat datang. Mendadak dia menjatuhkan diri duduk bersila di belakang tubuh si orang tua berambut putih itu. Asalkan aku tidak turun tangan sendiri untuk melukai orang hal ini tak bisa diartikan melanggar sumpahku sendiri, tetapi dengan begitu aku pun bisa membantu menyalurkan tenaga dalam padanya demikian pikirnya di hati. Berpikir sampai di situ tenaga dalamnya segera disalurkan ke depan, sepasas kelapak tangannya ditempelkan pada punggung orang tua berambut putih itu. Seluruh tubuh orang tua berambut putih itu segera bergetar dengan keras air mukanya yang semula amat tegang kini pun sudah tersenyum, diikuti tertawa yang amat memisinkan telinga. Haaa, haaa titik. Bun ing aku oei, tiap supek sudah lama menantikan kemunculanmu kembali dari dinding kurungan tersebut. Dari balik dinding segera berkumandang datang suara tertawa aneh yang amat menyeramkan, disusul dengan suara yang amat nyaring dan merdu berkumandang keluar. Terima kasih supek yang sudah lama menantikan kedatanganku, Tetapi kau orang tua belum juga mati bukan? Selama seratus tahun ini aku merasa seperti di dalam impian saja kau tidak merasa kelaman bukan? Sekali lagi oe tiap loojen tertawa terbahak-bahak. Buning di atas ada langit di bawah ada tanah gunung dan air tetap berdiri dan mengalir sepanjang jaman, selama seratus tahun ini pibak hengsan pei benar-benar sudah. Kau hancurkan, tetapi keadaannya malah semakin menjadi tenang, siancai siancai. Ehem tidak ku sangka si tulang tua masih juga ada di sini. Buning hampir keluar lagi dan kali ini akan membuat para ornung bulim pada melongo semua, jawab suara dari balik dinding itu. Mendadak oe tiap loojen dengan amat gelusar berteriak keras, bentaknya. Buning, apakah selama seratus tabun ini belum merasa menyesal juga dan tetap ingin mercelakai orang sekalipun kini kau sudah menjadi seorang jagoan tanpa tandingan di kolong langit, tetapi tahukah kau bahwas manusia punya tenaga tian yang punya kuasa? Hehehe, siapa yang mambasmi diriku? Buning sudah dibinasakan tian pada seratus tahun yang lalu. Suaranya mendadak berubah jadi amat kasar dan keras, bentaknya. Oe tiap supek kau jangan terlalu banyak bicara lagi, beritahu segera padaku apakah tiap suhu masih hidup di dunia aku harus mengucapkan terima kasih atas budi dicabutnya pedang lanbeng kiam tersebut, siapa orangnya yang baru saja melakukannya? Hehehe, orang itu sudah membantu aku sehingga dapat melihat seng surya kembali orang itu punya jodoh dengan aku maka dialah yang akan kukerjakan seialah seratus tahun diam terus. Lim Teo yang mendengar perkataan itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia belum pernah bertemu dengan orang yang ada di balik dinding tetapi jika didengar dari suara tertawanya yang amat memuakan itu hatinya terasa amat mangkel. Siapa yang mau kau nenek tua gila aku Lim Teo mencabut pedang lanbeng kiam dikarenakan tidak tahu kau ada di sana. HMMG kalau aku tahu kau berada di sana tidak bakal aku mau melakukannya. Lim Teo jangan bicara lagi cegah gadis ada di sampingnya dengan gugup. Dia bilang sudah mau i dirimu, tidak menginginkan nyawamu. Mendengar perkataan itu Lim Teo agak melengak, tetapi dia adalah seorang yang cerdik bukan saja menjadi gugup atau terkejut malahan air mukanya memperlihatkan rasa yang bergirang hati. Hei orang yang aa di balik dinding kau dengarlah pedang lanbeng kiam akulah orangnya yang mencabut keluar, aku bernama Lim Teo, kau bilang orang yang pertama kau mau i adalah diriku jikalau aku tidak suka padamu bagaimana? Dinding batu itu perlahan demi perlahan mulai nembuka lebar hanya di dalam sekejap saja sudah terbuka suatu celah yang hanya cukup untuk dilewati seorang saja. Dari balik celah yang kecil itulah mendadak berkelebat keluar dua titik cahaya yang berkilauan. Hei hei Lim Teo Lim Teo bagus-bagus sekali hei hei kau tidak suka padaku tapi aku suka padamu kecuali bila kau bukan lelaki biar mana lelaki. Hei jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Aku tak mau, kau hendak terbuat apa tantang pemuda itu sambil terawa. Lim Teo kau tak maui aku, aku tetap menginginkan dirimu sebelum orang pertama aku dapatkan tak akan aku mencari yang kedua teriak buning tiba-tiba dengan suara yang amat keras. Justru Lim Teo menginginkan dia bicara begitu, tak terasa lagi hatinya merasa amat girang. Bagus sekali, aku mau libat apakah suka bohong atau tidak. Tetapi dia mendadak teringat kembali akan sesuatu, kini dia sudah mengunci tangannya bagaimana mungkin bisa melawan dirinya batinya pun jadi amat murung. Dinding batu kembali bergeser beberapa cun ke samping sinar matanya yang amat tajam dari Lim Teo segera dapat melihat di dalam dinding tersebut di mana duduk bersilah seorang gadis berusia 20 tahun dengan rambut yang amat panjang terurai sepanjang pundak, Wajahnya amat pucat dan menyeramkan walaupun panca inderanya normal tetapi dari sepasang matanya memancar keluar cahaya yang amat tajam sekali. Lim Teo yang melihat cahaya tajam yang memancar keluar dari sepasang matanya itu dalam hatinya merasa tergetar keras pikirnya. Jika ditinjau dari tajamnya cahaya matu jelas bahwa tenaga dalam yang berhasil dialatih sudah mencapai pada taraf kesempurnaan, kemungkinan di kolong langit pada saat ini tak ada seorang pun yang dapat menandingi dirinya, bila mana dia sampai berhasil meloloskan diri dari tempat itu maka keadaan akan semakin runyam. Sewaktu dia lagi berdiri terpesona itulah terdengar gadis yang berada di sisinya sedang tersenyum padanya. Lim Teo ucaramu ini memang amat bagus sekali ujarnya. Tetapi bila mana dia sungguh-sungguh keluar dari kurangannya mana kau dapat lolos dari cahaya keramaannya, apalagi pada saat ini kau sudah mengunci tangan. Beberapa perkataan ini sudah jelas menunjukkan rasa kekhawatiran terbadap keselamatan dari diri Lim Teo u tetapi karena perkataan itu pula pemuda ini merasa hatinya tertusuk dan tak bisa mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Mati atau hidup ditentukan oleh Tia. Aku Lim Teo ucuma. Bisa menghadapi dirinya dengan seluruh tenaga. Gadis itu pun bisa melihat kemurungan dalam hati Lim Teo u. EI kau jangan takut, hiburnya. Walaupun supekku pernah kau pukul tetapi dia sama sekali tidak marah sampai tiba waktunya aku serta supek akan bantu dirimu dengan sekuat tenaga, sekalipun misalnya kau berhasil ditawan dia pun akan mencabut nyawamu setelah kau kawin dengan dirinya, kau harus ingat baik-baik jangan sekali-kali kawin dengan dirinya. Berbicara sampai di sini air mati gadis itu pun berubah menjadi meran padam agaknya dia merasa malu juga. Diam-diam Lim Teo ucuma lantas mengingat baik-baik perkataan itu dalam hati dia pun merasa sangat berterina akasih kepada darah itu. Pada saat itu pula celah dinding kembali membuka beberapa dipa lebarnya. Hei bun ing keluarlah teriak oe tiap loo jien dengan keras. Bukannya keluar sebaliknya bun ing tetap duduk bersilah dengan amat tenangnya. Kali ini Lim Teo ucuma tidak berani berlaku gegabah lagi, diam-diam tenaga dalamnya dihimpun dan disalurkan masuk melalui. Punggung oe tiap loo jien bersamaan itu pula bisiknya kepada orang tua itu. Oe tiap loo jien, hajar dulu ke tempat kosong untuk mencoba kekuatan kita. Dengan perlahan oe tiap loo jien mengangguk. Bun ing bentaknya kembali. Sejak semalam, itiap suhu sudah beritahu padaku kau lebih baik mati daripada hidup aku. Lihat-lihat baik kau matikan saja maksud hatimu itu. Sembari bicara tangan kanannya menuding ke arah depan menghajar dinding batu itu. Segulung angin pukulan yang amat santar menggulung ke depan dengan dasyatnya, dengan disertai suara desiran yang amat memekikan telinga, pukulan itu masuk ke dalam celah dinding. Lim Teo hanya melihai bun ing sedikit menggerakkan tubuhnya angin pukulan yang amat santar lewat dari bawah kakinya menghajar dinding sebeiah dalam. Kecepatan dan kegesitan bun ing sewaktu menghindari dilakukan dengan amat cepat bagaikan kilat, jelaslah bahwa tenaga dalamnya tidak rendah. Pikiran Lim Teo segera berputar mendadak kepada Oe Itiap Looyen bisiknya. Dia sudah menfindar kelihatan Ria di dalam ruangan itu masih ada tempat kosong. Cobakah seranglah dia sekali lagi dengan menggunakan ilmu pukulan Xiang Heng Chiang Hoat. Kita lihat dia akan menghindar lagi ke arah mena. Ternyata Oe Itiap Looyen benar-benar mendengarkan perkataannya, telah pakirinya berputar melancarkan satu pukulan dasyat ke dalam celah. Keistimewaan dari pukulan Xiang Heng Chiang Hoat ini justru karena bisa membelok maka akan membuat orang sulit untuk menghindar. Tetapi Bun Ing yang lulus dari perguruan Heng San Pei sudah tentu memahami akan ilmu pukulan Xiang Heng Chiang Hoat tersebut. Maka terdengarlah dia bersuit aneh hujarnya. Oe Itiap Supe Kau masih ketinggalan jauh. Bersama itu sepasang telapak tangannya bersama-sama didorongkan ke depan, tanpa memperdulikan lagi datangnya angin pukulan berputar dari Oe Itiap Looyen dan melancarkan serangan balasan ke depan. Segulung angin pukulan laksana menggulungnya ombak di tengah samudera dengan sangat cepatnya menggulung keluar. Gadis yang berada di sisi Oe Itiap Looyen begitu dia melihat orang tua dalam keadaan bahaya segera dengan pedanglan bengkiamnya membentuk serentetan cahaya kebiru-biruan menutup ke depan, bersamaan itu ia melancarkan satu pukulan dengan menggunakan ilmu Tai Isin Keng menyambut datangnya serangan musuh. Bang Sat Kau berani melawan bentak Oe Itiap Looyen pada saat yang amat kritis itu. Terburu dia menarik kembali angin pukulan berputar di tangan kirinya bersamaan itu pula telapak kanannya dengan disertai teraga dalam yang amat dasyat mendesak ke depan. Kini tenaga pukulan Oe Itiap Looyen adalah merupakan tenaga gabungan, walaupun dia hanya menangkis dengan telapak tangan sebelah tetapi kedasyatannya melebih satu pukulan. Seketika itu juga tiga gulungan angin pukulan yang amat dasyat bertemu menjadi satu disertai suara ledakan yang menggetarkan bumi, tanah terasa bergeser, pepohonan dan dedaunan pada roboh sedang batu dan pasir berterbangan. Memenuhi angkasa, Oe Itiap Looyen serta gadis itu segera merasakan selutuh tubuhnya tergetar keras, tangannya jadi kaku dan linung. Bun Ing pun untuk sementara tertahan oleh pukulan itu, tangannya pun terasa kaku dan linung membuat air mukanya yang sejak semuanya sudah pucat pasti kini semakin menghijau cuma saja didayam sekejap sudah pulih kembali seperti sedia kala. Kini celah di hidung sudah terpentang lebar-lebar dan dia pun sudah bangun berdiri sehingga saling berhadap-hadapan dengan Oe Itiap Looyen. Saat-saat inilah merupakan detik-detik yang menentukan apakah Bun Ing berhasil meloloskan diri atau tidak, karena itu air mukanya berubah menjadi tegang. Keadaan dari Oe Itiap Looyen pun sama saja dia yang semula duduk bersilah kini sudah bangun berdiri dan memperkuat kuda-kudanya seluruh perhatian dipusatkan ke depan dan sedikit pun tidak berani berayal. Gadis berbaju hijau itu pun dengan mencekal kencang-kencang pedang lanbeng kiam berdiri di samping orang itu sepasang matanya memandang tajam ke pihak musuh. Dia pun sudah bersiap-siap menghadapi serangan. Kurang lebih seperminuman teh mendadak Lim T.O.U. Nerasakan di belakang tubuhnya berdesir datang suara yang amat perlahak, hatinya rada bergidik kiranya ular raksasa yang berwarna keperak-perakan itu entah sejak kapan sudah melata ke samping tubuhnya. Walaupun saat ini Lim T.O.U. merasakan hatinya terkejut bercampur ceri dia tidak berani juga meninggalkan tempat ini cuma saja alisnya dikerutkan rapat-rapat tiada hentinya sang mata melirik ke arah ular tersebut. Waktu itu pula gadis berbaju hijau itu pun melihat munculnya ular raksasa berwarna keperak-perakan itu wajahnya segera memperlihatkan rasa kegirangan. Mendadak terasa angin serangan berkelebat dari atas kepalanya diiringi suara pekihkan nyaring yang menyayatkan hati bayangan kuning berkelebat. Kiranya kedua ekor gorila milik O.I. tiap lo ojen sudah menerjang ke arah celah dinding tersebut bersamaan itu pula dengan diiringi suara desiran ular berwarna keperak-perakan itu sudah meluncur ke dalam celah. Ketiga ekor binatang itu bagaikan kilat cepatnya sudah merierang ke arah buning agaknya perempuan itu sendiri puus sama sekali tidak menyangka akan hal ini. Diiringi suara teriakan ngeri yang menyayatkan hati sinar merah memancar keempat penjuru, kedua ekor gorila itu sudah mencelat ke tengah udara dan menggeletak tak bergerak lagi di atas tanah. Gadis berbaju hijau yang melihat kedua ekor gorila tersebut sudah mati di tangan buning lantas tarik ahawa murninya diam-diam. Supek, kapan kita mau turun tangan teriaknya? Pedang lan beng kiamnya menuding ke depan, tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dia sudah menubruk ke arah dalam celah batu dinding tersebut. O.I. tiap lo ojen yang selama ini tidak bergerak bukannya tidak mengerti akan waktu. Justru sebaliknya sedang menunggu kesempatan seperti ini. Buning, ini hari adalah hari kematianmu bentaknya keras. Sepasang telapak tangannya didorong ke depan dengan sejajar dada, angin pukulan dari O.I. tiap lo ojen serta lim teo yang merupakan dua orang jagoan aneh bulim sudah tentu amat dasyat sekali. Buning yang melihat datangnya serangan tersebut di alantas bersuit nyaring mendadak tubuhnya menyusut ke belakang sehingga lebih rendah beberapa kali lipat dan berbasil menghindarkan diri dari angin pukulan yang amat dasyat itu dan tubuhnya pun dengan cepat menyusut keluar. Di dalam sejak matu itulah. Berak-ak. Dengan diiringi suara bentrokan yang amat keras angin pukular dari O.I. tiap lo ojen dan lim tecu tergetar miring ke samping dengan diikuti tubuh buning yang menyusut ke samping. Si gadis berbaju hijau yang melihat akan hal itu segera bentaknya keras. Perempuan siluman. Buning kau ingin melarikan diri kemana? Dan pedangnya dengan cerat dibabat ke arah pinggang buning dengan kecepatan luar biasa, maka terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati dari perempuan itu. Dan tubuhnya perempuan itu pur meluncur ke tengah lembah sehingga di tengah tumpukan bunga kini hanyalah tinggal lima buah jari kaki yang masih berceceran darah segar. Kiranya babatan pedang lanbeng kiam dari gadis berbaju hijau itu tidak berhasil mengenai sasarannya dengan tepat tetapi berhasil membaabat putus ke lima buah jari kaki perempuan itu sehingga ia berhasil melarikan diri ke dalam barisan bunga. Gadis berbaju hijau itu tidak berdiam diri sampai di situ saja sambil mencekal pedangnya rat-rat ia pun mengejar ke barisan bunga itu. Supek cepat kemari teriaknya keras. Bin ing tiap pahamakan barisan bunga tersebut jangan sampai lepas kau dia kergi ayoh, cepat kita binasakan dirinya. Oe tiap looyen yang melihat gadis berbaju hijau itu bukanlah tandingan dari bun ing ching jie kembali cegahnya dengan suara yang amat keras. Bun ing sudah melarikan diri ke dalam barisan bunga semnie kiu kong hie banto atin sekalipun saat ini ada 10 orang bun ing juga tidak bakal berhasil meloloskan diri, lebih baik kau cepat-cepat menolong gian jie lebih dulu. Si gadis berbaju hijau yang tahu kalau pedang lan beng kiam yang berada di tangannya pada saat ini adalah merupakan sebuah senjata tajam yang paling ditakuti oleh bun ing dalam hati bukannya merasa jeri terbadap dirinya tetapi karena gian jie-nya terluka maka dia putar badan berjalan kembali. Tampaklah babwa ular peraknya melingkar menjadi satu agaknya sedang merasakan suatu penderitaan yang amat hebat. Dengan perlahan oe tiap looyen pun berjalan ke samping kedua ekor kera raksasa peliharaannya itu hatinya pun merasa bergidik juga karena kera raksasa yang sudah berhasil dilatih kebal terhadap segala macam senjata tajam. Kini ternyata sudah bimsa di bawah cengkeraman maut dari bun ing sehingga batok kepalanya meninggalkan bekas lima buah pelubang berdarah yang mengerikan. Teringat kelincahan serta kecerdikan dari kedua ekor kera raksasa peliharaannya ini oe tiap looyen merasakan hatinya jadi kecut sambil membelai bulu halus berwarna kuning dari keranya itu air matanya pun bercucuran dengan amat gerasnya. Cing jai kedua ekor kera raksasa ini sudah mati, gien jai mu baik-baik saja bukan? Gadis berbaju hijau yang sedang melihat ularnya melingkar menjadi satu itu pun dalam hatinya lantas tahu kalau binatang kesayangannya itu pun tentu sedang terluka parah. Dengan sangat telitinya dia memeriksa seluruh tubuh ular tersebut hatinya merasa bertambah pedip seperti ditusuk-tusuk, kiranya bagian tujuh cun dari ular raksasa tersebut sudah terbakar hangus dan sekalipun dewa juga tak mungkin dapat menolongnya lagi. Kini mat dengar pertanyaan seri oe tiap looyen dengan amat sedihnya lalu dia menjawab. Gien jai sudah kena dihajar dan hangus tujuh cun ria, setentar lagi dia pun pasti akan mati. Karena sedihnya oe tiap looyen menundukan kepalanya, sepatah kata pun tak dapat diucapkan keluar. Lim Teo yang melihat kedua orang itu sedang meneteskan air metu buat sepasang kera raksasa serta ular raksasanya dia pun tak terasa sudah teringat kembali akan kerbaunya. Kenapa dia mendengus terus apakah kerbaunya pun ikut terancam bencana? Lama selali oe tiap looyen termenung mendadak dia meloncat bangun dan teriaknya dengau keras. Apakah gien jai benar-benar hendak mati kaya begitu cepatlan babat putus ekornya dan hisaplah darah pusakanya barang yang amat berharga ini tak boleh dibuang dengan begitu saja. Tidak, tidak, teriak gadis berbaju hijau itu dengan suara yang amat keras bagaimana aku tega untuk menghisap darah gien jai sekalipun darah gien jai lebih berharga dari apapun aku tak akan mau menghisapnya. Nah, hal ini benar-benar adalah suatu perbuatan yang amat menyeramkan. Mendengar akan perkataan itu oe i tiap looyen segera mengerutkan alisnya rapat-rapat ujarnya. Ching jai kau jangan terlalu bodoh, ini adalah suatu kesempatan yang tidak bakal terjadi lagi selama ribuan. Tahbun kau ingin mencari kemana kesempatan yang baik ini ujarnya dempan kesal. Apalagi sewaktu ayahmu menangkap gien jai kemarik karena tujuannya juga karena ingin menghisap darah pusakanya kini dia sudah hampir mati, hawa mujijatnya pun semakin hari akan semakin buyar, bila mana kau tidak cepat-cepat menghisapnya menanti dia sampai putus nafas, walaupun darah bisa kau hisap tetapi kegunaannya tidak bakal ada. Gadis berbaju hijau itu tetap berdiri tegak tiba-tiba dia lempar pedang lambeng kiamnya ke atas tanah dan meloncat ke depan. Aku tidak bisa berbuat demikian teriaknya keras. Bila mana kau hendak menghisap darahnya turun tanganlah sendiri. Hanya dalam beberapa kali loocatan saja dia sudah menerjang masuk ke dalam barisan bunga. Eeei Ching Jie kau hendak pergi kemana satu inci teriak oeei tiap eloo jien dengan amat cemas berhati-hatilah jangankah sampai bertemu dengan bunying, kau bukanlah tandingannya. Aku memang sedang mencari dirinya, dia sudah terluka aku tidak takut pada dirinya lagi teriak Ching Jie dari tempat kejauhan. Oeei tiap eloo jien yang mendengar Ching Jie hendak pergi mencari si perempuan iblis itu hatinya semakin kecut. Ching Jie kembali Ching Jie kembali kau tidak boleh menempuh bahaya. Apostrof. Kali ini ia tidak mendengar lagi suara jawaban dari Ching Jie, tidak memungut pedang lanbeng kiam dengan cepat oeei tiap eloo jien njotkan tubuhnya mengejar masuk ke dalam barisan bunga itu. Kini tinggal Lim TOU seorang diri berdiri di antara mayat kedua ekor kera raksasa itu sambil termangu-mangu dia. Memandang ke arah ular raksasa yang lagi menggeliat di antara batu-batuan dengan amat kerasnya, jelas sekali dia lagi menderita suatu kesakitan luar biasa. Kini waktu sudah menunjukkan kentongan kelima sinar Seng Surya pun secara samar-samar sudah muncul di ufuk timur. Pedang lanbeng kiam yang menggeletak di atas tanah memancarkan keluar cahaya biru yang berkilauan baru saja Lim TOU mendengar dengan jelas seluruh perkataan di ucapkan oleh hoeei tiap eloo jien maupun gadis berbaju hijau itu. Kini melihat penderitaan dari ular raksasa yang mendekati sekarat itu lantas merasakan sayang buat darah mucijatnya itu, walaupun begitu hatinya masih tetap ragu-ragu untuk bertindak selanjutnya. Waktu dengan perlahan berganti Lim TOU yang melihat oeei tiap eloo jien serta gadis berbaju hijau yang masuk ke dalam barisan bunga sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik apapun dan telah melihat ular raksasa itu semakin mendekati ajalnya tak terasa lagi gumamnya. Apakah ini yang dinamakan nasib apa mungkin darah mucijat dari ular raksasa iru miliku buat apa Aki merasa ragu-ragu lagi? Berpikir sampai di situ hatinya Waun menjatlah rada lega tanpa membuang wakiu lagi dia memungut pedang landberg kiam tersebut dan berjalan mendekati sisi tubuh ular raksasa yang hampir mendekati ajalnya itu. Tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar ke depan menyengkram ekornya lalu dengan sekuat tenaga dipencet sehingga tulang ekornya jadi patah. Dengan menimbulkan suara yang amat aneh ular itu seketika itu jatuh tak sadarkan diri. Tidak membuang waktu lama lagi, pedang di tangan kanannya menyambar memutuskan ekor ular itu lalu dihisapnya darah segar itu kuat-kuat. Suatu cairan yang dingin serta manis dengan lancarnya mengalir masuk ke dalam perut melalui tenggorokannya disusul suatu hawa panas mengalir keluar dari pusarnya. Dia pun tidak merasakan bahal yang diluar dugaan dengan lahapnya darah tersebut dihisapnya sampai kering, setelah itu baru menghembuskan napas panjang-panjang. Setelah melepaskan mayat seng ular dengan perlahan dia baru menggerak-gerakan badannya. Siapa tahu pada saat itulah tubuhnya sempoyongan hampir-hampir tidak kuat untuk berdiri tegak sedangkan perutnya pun amat panas dan sakit seperti diiris-iris. Apakah yang sudah terjadi pikirnya di hati apa mungkin oe tiap eloo jien sengaja mengatur jebakan ini untuk pancing aku masuk ke dalam perangkap kalau memandu demikian habis sudah diriku? Sejak menerjunkan dirinya ke dunia Kang Oulim TOU selalu saja menemui musuh-musuh yang hendak mencabut nyawanya oleh karena itu setiap kali bertemu dengan manusia-manusia yang berhati licik itu setiap kali dia lantas terpikir ada kemungkinan. Sudah kena dibokong oleh musuh. Pada saat itulah merdada dari tempat kejauhan berkumandang datang suara suitan yang amat nyait. Penjelas itulah suara suitan dari bui yang diikuti bergemanya suara bentakan yang berulang kali dari oe tiap eloo jien. Waktu itu seng surya memancarkan sinarnya ke selaruh jagad raya membuat pandangan di dalam lembah tersebut terutama pepohonan diatur menu yut barisan semniekiu kong hei bunto atin, itu kelihatan begitu indah dan menawan. Terima kasih telah menonton!